oke di ilko terbaca 300 foldis ya teman-teman artinya untuk tegangan di inputnya itu masih dalam keadaan baik-baik saja teman-teman lantas jika masih baik-baik saja seperti ini apa yang menyebabkan tegangan ini drop oke teman-teman biasanya sejauh yang saya alami sejauh yang saya temui karena disini saya juga baru ya teman-teman terjun ke dunia penerangan namun sejauh yang saya temui kebanyakan kerusakannya adalah halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel youtube tuan pemula pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya untuk mengukur tegangan output driver ya teman-teman pertama-tama teman-teman keluarkan driver lampu led tersebut dari casingnya teman-teman tujuannya adalah untuk mengecek baik secara fisik ataupun secara fungsinya teman-teman untuk secara fisiknya saja biasanya untuk driver yang sudah tidak normal akan ada salah satu komponen yang jika rusak itu akan terlihat jelas ya teman-teman seperti halnya elko ada elko ketika dia sudah kembung berarti elko tersebut sudah rusak teman-teman namun tidak selalunya elko rusak itu kembung ya teman-teman karena ada beberapa kasus elko itu juga kering elko kering itu juga menyebabkan lampu driver lampu itu tidak bekerja sesuai sebagaimana mestinya teman-teman untuk melakukan pengecekan secara fisik saya rasa teman-teman khususnya pemula saya rasa teman-teman juga sudah paham ya untuk kondisi yang masih bagus bagaimana yang sudah rusak bagaimana oke lanjut bagaimana caranya mengecek menggunakan alat sesuai fungsinya teman-teman oke untuk disini sudah saya sudah saya sambung pada alat ya teman-teman oke disini untuk tegangannya sudah tegangan searah teman-teman sudah tegangan DC namun kalaupun tegangan sudah tegangan DC teman-teman harus tetap ekstra hati-hati karena tegangannya masih tinggi ya teman-teman itu masih mampu membuat teman-teman pingshoi oke biar tidak terlalu basah-basih langsung saja kita lakukan pengecekannya oke teman-teman disini terbaca 67,5 volt ya teman-teman 67,5 volt DC teman-teman juga bisa lakukan pengecekan ini menggunakan multimeter yang sudah ada fitur full DC nya ya teman-teman oke untuk output nya sendiri disini sudah tidak ada tegangan ya teman-teman maka selanjutnya tegangan yang dihasilkan itu sudah kurang maka selanjutnya kita ukur pada elko nya teman-teman apakah di elko ini masih normal untuk elko yang masih normal ya teman-teman disini akan muncul tegangan 200 hingga 300 volt DC teman-teman oke kita perhatikan ya teman-teman oke di elko terbaca 300 volt DC teman-teman artinya untuk tegangan di input nya itu masih dalam keadaan baik-baik saja teman-teman lantas jika masih baik-baik saja seperti ini apa yang menyebabkan tegangan ini drop oke teman-teman biasanya sejauh yang saya alami sejauh yang saya temui karena disini saya juga baru ya teman-teman terjun ke dunia penerangan namun sejauh yang saya temui kebanyakan kerusakannya adalah ada pada IC ini teman-teman oke teman-teman biasanya kerusakannya ada pada bagian IC ini teman-teman oke akan saya buka terlebih dahulu ya teman-teman IC-nya akan saya ganti dan disini teman-teman bisa cari data site IC-nya 9609S ya teman-teman data site-nya dan sekedar informasi untuk IC ini untuk 9609 data site-nya itu sama persis dengan IC DP-9511S ya teman-teman oke ini sama persis dengan IC yang dijual oleh dokter lampu TV teman-teman jadi teman-teman bisa dapatkan IC ini di online shopnya atau di shopinya dokter lampu TV ya teman-teman oke disini saya tidak ada maksud lain ya teman-teman saya selalu mengarahkan teman-teman ke toko-toko tertentu karena itu sudah rekomendasi dari saya teman-teman yang mana sejauh saya belanja disana Alhamdulillah tidak ada yang kurang ya teman-teman kalaupun kurang masih diganti begitu oke teman-teman terlebih dahulu akan saya lepaskan IC ini oke kita hangatkan ICnya hanya menggunakan solder ya teman-teman biar mudah terlepas selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian kita panaskan kaki IC nya agar mudah terlepas ya teman-teman oke setelah seperti ini karena ini sudah terbuka ya teman-teman selernya kotor oke langkah selanjutnya kita kasih fluk terlebih dahulu pada bagian kaki-kaki yang sudah ada timahnya agar timahnya ini tidak mengganggu ya teman-teman tasoldernya kotor oke langkah selanjutnya tinggal pemasangan IC nya teman-teman bagi teman-teman pemula khususnya dalam pemasangan IC ini harap diperhatikan data sheet nya teman-teman harus disesuaikan karena jika terbalik sudah dapat dipastikan tidak akan tidak akan menyala ya teman-teman tetap tidak akan keluar tegangannya untuk pemasangannya teman-teman mungkin teman-teman mempunyai IC yang sama driver yang sama dengan ini pemasangannya disini ada bulatan ya teman-teman disini ada bulatan tanda bulat itu dan pada kaki IC semuanya itu ada kodenya teman-teman ada seperti kurang fokus maaf sebentar nah ini dia teman-teman ada titiknya teman-teman maka tetap posisikan seperti ini teman-teman posisinya tetap seperti ini oke akan saya pasang terlebih dahulu pada driver yang sudah saya angkat IC nya teman-teman oke 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 sedikit susah teman-teman karena sambil lalu memperlihatkan pada teman-teman namun pada prakteknya sebenarnya enggak enggak sesusah ini ya teman-teman oke ini dia hasilnya kurang rapi ya teman-teman karena jika saya fokus merapikan ini nanti tidak terlihat teman-teman oke teman-teman selanjutnya tinggal kita lakukan pengecekan ya teman-teman jangan langsung dipasang kalaupun baru teman-teman ganti IC setelah teman-teman lakukan penggantian IC tentunya teman-teman juga harus mengecek arus drivernya teman-teman oke dp9511s teman-teman terbaca jelas ya oke langsung pada proses pengecekan ya teman-teman proses pengecekan ya teman-teman disini solderannya sedikit saya rapikan barusan teman-teman sebelum oke teman-teman terlihat tegangan sudah naik jadi 304 volt ya teman-teman ini tanpa beban lalu kemudian seperti biasa kita lakukan pengecekan arusnya wow arusnya terlalu tinggi ya teman-teman 172 selanjutnya kita setting arus drivernya teman-teman oke saya rasa sampai disini ya teman-teman karena untuk cara setting arus drivernya sudah ada pada video saya yang sebelumnya ya teman-teman silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini untuk bagaimana cara menurunkan arusnya bahkan tabel resistor nilai resistor nilai cara menurunkan arusnya tabelnya resistornya nilai-nilainya sudah saya buatkan tabelnya juga ya teman-teman disana bisa dijadikan acuan setidaknya oke mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat jumpa lagi di video saya yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati